Intro Bang, dari Kejari Serang sendiri sudah mengeluarkan SPDP dengan berstatus karniti TSK. Anda jangan tersesat cara berpikirnya. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dari seseorang yang dimintai keterangan sebagai diinterview atau dimintai keterangan, ditindaklanjuti menjadi saksi, itu namanya SPDP. Kalau SPDP, Niki terima. Betul, ada. Yang menjadi pertanyaan, tiba-tiba beredar surat penetapan menjadi tersangka. Kalau itu, wartawan lebih duluan dapat dibanding Nikita. Kan gitu pertanyaannya. Apakah memang harus seperti ini? Ya ini nanti biar diurus sama Propa. Niki, lurusin aja dong, tegaskan aja status Niki sekarang seperti apa. Saksinya masih. Kalau untuk pemanggilan sendiri, dari surat itu apa? Pemanggilan apa? Pemeriksaan. Nggak ada. Adanya itu kemarin hari Rabu datang surat panggilan, belum kembali hari Kamis. Itu surat sebagai saksi tambahan. Tapi ternyata di hari Jumat, ada lawyernya di Tomahendra bilang, katanya mediasi di Polres Serang, Banten. Jadi mana yang benar gitu aja, udah salah lagi. Nunggu sampai jam 9 malam. Udah salah lagi. Padahal Nikita di Bali. Tapi menurutkan Nikita dengan kasusnya ini, kayak merasa bahwa ini aneh nggak jadi. Aneh banget lah. Taksi mau ditangkep jam 3 pagi, udah tuh banyakan lagi polisinya datang. Terus tiba-tiba dikirim, kalian dapet surat TSK yang gue juga nggak terima gitu. Banyak. Tapi kalau misalnya di mediasi, kenapa? Kan dikepuk. Boleh. Kan dikepuk. Kemarin kan sempat lawyernya dari Dito sendiri bilang katanya Dito kaget, setelah kan dikepuk menyebutnya sebagai penipun. Dia shock ya. Oh dia shock. Kan itu bukan buat dia. Itu kan himbawan. Untuk para-para senior, supaya jangan ketipu. Atau PHP. Itu kan bukan untuk dia. Kan saya ngebutin nama dia. Tapi kalau saya bilang, ini ya orang yang lagi viral, kasus pemukulan seperti itu, emang bener. Kan ada beritanya. Itu. Kalau dia merasa, kok dia ngerasa saya bilang menipu? Saya kan nggak bilang nama dia menipu. Kan itu mungkin dulunya pernah kenal. Kenal, nggak pernah mau tahu. Tapi kalau dia pasti kenal aku, aku yang selebriti. Dari keanehan itu ada firasat lain. Ada firasat. Firasat itu mungkul jadi kevirasat. Ya, keanehan-keanehan. Ada, nggak ada. Ya, cuma itu aja rumah diintai abon. Kayaknya kalian tahu semua tuh yang intai. Kalau ini mungkin nggak ini dari keanas ini? Ya, iya dong pasti. Kalau nggak, nggak mungkin lah. Laporan gue tuh ada di Jaksel. Ya, dua orang. Undang-undang ITE kasus yang sama. Sampai sekarang nggak tahu kayak gimana kasusnya. Kiki The Potters di Jaksel juga ada. Jadi tersangka. Sampai sekarang gue juga nggak tahu. Terus Nindya Ayunda juga udah dipanggil dua kali. Lebih. Lebih dari dua kali. Di Jakarta, di Pores, Jakarta Selatan. Diduga melakukan penyekapan dan penculikan. Mana? Itu yang jelas-jelas kasusnya lebih parah dari gue kok. Apa karena pelapurnya supir? Atau orang biasa? Jadi agak lama? Atau gimana? Mungkin ada yang diomongin kepada pihak yang sebelah sana? Abang aja. Aku orangnya terlalu emosion. Nanti anak lagi gue. Yang mana ini? Yang panggungnya gimana? Ya kalau ini besok kita mungkin bawa saksi. Besok dipanggil saksi. Saksi untuk kita lengkapin semuanya. Jadi memang yang mengawasi proses. Ya proses hukum penyelidikan-penyelidikan itu memang adalah unitnya adalah propam. Jadi kita serahkan kepada unitnya. Kepada divisinya. Namanya divisi propam. Ya mungkin paminal. Mungkin apa ya. Kita gak tahu. Kita serahkan. Percayakan 100%. Alhamdulillah luar biasa responnya langsung ditangani. Bahkan Miki ditanya sangat mendetail pertanyaannya. Karena itu adalah dalam rangka untuk mengungkap sebuah kebenaran. Apakah memang terjadi pelanggaran-pelanggaran disiplin, pelanggar etika dan sebagainya. Itu semuanya kita udah serahkan. Dengan bukti lagi kita serahkan semua. Berarti besoknya akan ada lima saksi. Saksi dari mana itu? Saksi yang bertatap muka langsung sama pihak polisi Pak Banten. Serang Banten yang datang ke rumah. Kadiki ini kan gak pernah nih sejarah dalam. Sejarah di Indonesia. Pernah gue dikirimin karangan bunga waktu sama organisasi. Tapi itu yang dukung gue semua. Diap hari itu ampe 100%. Selama di Flores ini kan baru kali ini kan Indonesia. Ya itu karangan bunganya persis kayak karangan bunga yang. Pernah gue dapetin di ulang tahun-tahun gue tahun lalu. Ada lagi yang mau ditanyakan. Ya kalau saya sih mohon ya. Mohon dihormatin juga. Niky yang lagi mencari keadilan. Meminta perlindungan kepada Kapolri. Kepada Kadipropam. Mohon dihormatin haknya Niky. Sebagai warga negara yang membutuhkan perlindungan dan pengayuman. Dari kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih banyak untuk Kapolri. Kadipropam. Ke masyarakat bahwa Niky itu belum jadi tersangka. Menegaskan aja ke masyarakat semuanya. Ya tanya aja sama polisi. Datanglah ke sana. Ke pores. Ke pores Darang Banten. Lu tanya aja. Niky tapi belum menerima suratnya. Niky ya sampai sekarang ya. Lu tanya aja. Pak sebagi pemenggaraan. Kalau Niky terima surat. Biasanya ada tanda terimaannya. Niky menyikapi dengan isu kamu tersangka itu udah menyebar kemarah-marahnya. Kamu menyikapinya gimana secara pribadi aja. Kamu menyikapinya. Biasa aja. Tersangka itu emang gue tersangka bunuh orang. Emang gue tersangka bikin bom. Emang gue tersangka teroris. Kak banyak yang bilang kan Niky kebal hukum. Ini gimana kamu dengar apa? RAT! Gue pernah masuk penjara. Yang mana gila. Kalau kebal pacok. Tidak ada orang kebal hukum. Tidak ada gila. Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Termasuk yang akan dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Mohon Bapak Kapolres segera ditindaklanjuti laporannya itu. Banyak sekali yang menunggu itu laporan. Oke.